Intro Novel 9 Matahari, Bab 881 Pendeta Tao tidak menandai lokasi kota di depannya, menandakan bahwa kota ini bukan milik tempat paling berbahaya di tanah kejatuhan dewa. Dan menurut pendeta Tao itu, obat demigod itu berasal dari keberadaan yang sangat menakutkan. Keberadaan itu adalah salah satu penguasa dunia kecil ini. Jika ini masalahnya, kecil kemungkinannya ada obat setengah dewa di kota ini. Hanya saja ada banyak harta yang naik dari langit di kota ini. Diperkirakan memang ada banyak harta. Baiklah, ayo masuk dan lihatlah. Petik 2, Ye Yunfei melihat ke dalam kota dan berpikir sendiri. Ye Yunfei, ikuti aku dengan cermat, kita akan memasuki kota. Ye Yunfei berbalik dan berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya. Kakak Ye, gerbang kota itu mungkin dilengkapi dengan formasi yang sangat pintar. Kata seorang siswa, jangan khawatir, ikuti saja tuannya. Tidak ada formasi di dunia yang bisa membuat sulit untuk mendapatkan tuannya. Hu Miao tertawa. Dapat dikatakan bahwa Hu Miao adalah satu-satunya makhluk di dunia yang mengetahui asal-usul Ye Yunfei. Kakak Tang, tolong ambil tindakan dan pimpin kami untuk memecahkan formasi gerbang kota ini bersama-sama. Pada saat ini, seseorang berkata dengan keras, dan mata semua orang tertuju pada seorang pria berjubah putih. Oke, karena semua orang sangat memikirkan Tang, maka aku memiliki kewajiban untuk melakukan yang terbaik untuk memimpin semua orang untuk menerobos. Pria berjubah putih itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras. Kakak Tang, kamu tidak harus sopan. Dengan keterampilan formasi saudara Tang, dia pasti menjadi master formasi terkenal di masa depan. Kami beruntung bisa memecah formasi bersama di bawah kepemimpinan Broter Tang. Ini adalah pengalaman yang langka. Ya, master formasi masa depan pantas kami hormati. Banyak, prajurit muda berkata secara berurutan. Seorang master formasi memang sangat populer di dunia prajurit. Apalagi yang disebut saudara Tang, kita harus disebut Tuan Tang. Teriak seseorang, itu benar, itu disebut Tuan Tang. Prajurit lain setuju satu demi satu. Ada banyak prajurit yang ingin mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengan jenius formasi dari sekte seribu formasi ini. Bisa berkenalan dengan master formasi pasti bermanfaat dan tidak berbahaya. Semuanya, setidaknya ada 10 formasi di gerban kota ini, dan mereka semua adalah formasi kuno yang kuat. Butuh, banyak usaha untuk memecahkannya. Selain itu, sangat sulit bagiku untuk memecahkannya sendirian. Jadi, aku bisa hanya mengumpulkan kekuatan semua orang, berharap untuk mengandalkan kekuatan kerumunan, dan mencoba untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Melihat kerumunan itu sangat mengaguminya, pria berjubah putih itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi sombong, melihat sekeliling kerumunan, dan berkata dengan keras. Tuan Tang, jangan khawatir, kami semua akan bekerja sama dengan Anda dan bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Teriak semua orang, bagus, selanjutnya, saya akan menghabiskan waktu mempelajari formasi kuno ini. Kemudian, saya akan membimbing semua orang untuk bekerja sama untuk memecahkan formasi. Kata pria berjubah putih itu. Kemudian, dia berkedip, duduk bersila di depan gerban kota, dan mulai mempelajarinya. Prajurit lain menunggu dengan sabar. Pada saat ini, Ye Yunfei memimpin Humyao dan kelompoknya berjalan langsung ke gerbang kota. Hah, apa yang ingin mereka lakukan? Segera, para prajurit lainnya menatap Ye Yunfei dan kelompoknya dengan mata bingung. Dalam beberapa langkah, Ye Yunfei datang ke gerbang kota. Humyao dan yang lainnya juga mempercepat satu demi satu untuk mengimbangi Ye Yunfei. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat keluar dari sini, jangan mengganggu studi formasi Master Tang. Petik 2, Ye Yunfei, segera keluar dari posisi itu, dan jangan mengganggu studi formasi Master Tang. Petik 2, benar, keluar sekarang. Petik 2, banyak prajurit berteriak, Hei, Ye Yunfei, kamu terlalu sombong. Mungkinkah Anda ingin memprovokasi kita semua? Petik 2, Wukun berkata sambil mencibir. Semuanya, saya menyarankan agar kita semua bertindak bersama dan membunuh Ye Yunfei terlebih dahulu. Jangan sampai dia mempengaruhi kita untuk menghancurkan formasi. Petik 2, teriak pria berbaju besi merah dari Sekte Tongtian. Hampir setengah dari murid Sekte Tongtian mati di tangan Ye Yunfei, jadi pria ini sangat membenci Ye Yunfei. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, formasi di gerbang kota ini sangat agresif. Jika dipicu secara tidak sengaja, akibatnya akan sangat serius. Petik 2, pria berjubah putih dari Qian Zhengjiao sedang berkonsentrasi mempelajari formasi. Pada saat ini, dia menoleh dan melirik Ye Yunfei, dan berkata dengan lantang. Petik 2, beberapa formasi kecil, konsekuensi serius apa yang bisa terjadi? Petik 2, Ye Yunfei tersenyum ringan. Pada saat ini, Ye Yunfei telah mempelajari formasi gerbang kota ini secara menyeluruh, dan bisa dengan mudah dihancurkan. Apa, berapa banyak formasi kecil, Ye Yunfei? Kamu sangat sombong. Sejujurnya, ada total 12 formasi di gerbang kota ini, dan 12 formasi ini disusun dalam urutan 12 cabang duniawi, dan setiap formasi sangat berbahaya. 12 formasi setara dengan 12 lapisan formasi pembunuhan, terkait rat dengan kekuatan yang menakutkan. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pria berjubah putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan berkata dengan lantang, ikuti saja. Aku, petik 2, Ye Yunfei mengabaikan pria berjubah putih itu, dan berkata kepada Humyao dan yang lainnya, lalu berjalan menuju gerbang kota. Ye Yunfei, berhenti, setelah kamu memicu formasi, kamu tidak hanya akan mati tanpa tempat untuk mati, tapi Anda juga akan melibatkan kami. Melihat Ye, Yunfei berjalan menuju gerbang kota, pria berjubah putih itu terkejut dan berteriak. Ye Yunfei, apakah kamu mendengar kata-kata Tuan Tang? Segera berhenti. Petik 2, Ye Yunfei, jika kamu ingin mati, jangan melibatkan kami. Petik 2, ayo pergi bersama dan potong dia menjadi beberapa bagian. Petik 2, petik 2, titik-titik-titik. Prajurit lainnya juga berteriak keras. Wu Kun, pria berbaju besi merah, dan pria jangkung dan kurus dari sekte Sun Moon bahkan lebih siap untuk menyerang. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dalam dua langkah, dia sudah dekat dengan gerbang kota, kurang dari setengah meter jauhnya. Ye Yunfei, berhenti. Jika kamu maju selangkah lagi, kamu pasti akan menyentuh formasi. Pada saat itu, Daluo Jinxian tidak akan bisa menyelamatkanmu. Melihat ini, pria berjubah putih itu tidak bisa menahan diri, tapi berteriak cemas. Dia tahu bahwa begitu formasi di gerbang kota ini diaktifkan, kesulitan untuk memecahkan formasi akan meningkat secara eksponensial. Ye Yunfei menutup telinga terhadap teriakan pria berjubah putih itu, melangkah maju, mencapai gerbang kota, dan memulurkan tangannya untuk mendorong gerbang kota. Tidak bagus. Formasi di gerbang kota ini akan segera diaktifkan. 12 formasi ini semuanya adalah formasi pembunuh. Mereka kuat, semua orang segera mundur, jika tidak mereka akan terpengaruh. Pria berjubah putih itu menjadi pucat karena ketakutan, segera meregankan tubuhnya dengan sekuat tenaga, segera menjauh dari gerbang kota, dan pada saat yang sama berteriak untuk mengingatkan prajurit lainnya. Sial, anak ini tidak mau hidup lagi. Dia tidak ingin hidup, tapi dia menyaret kita. Ini sangat dibenci. Titik-titik-titik. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata pria berjubah putih itu. Mereka semua bergegas kekejauhan, menjauh dari gerbang kota. Kak, pada saat ini, dua gerbang perunggu yang penuh dengan jejak belam-belam perlahan-lahan didorong terbuka, dan embusan waktu yang kuat tertiup keluar dari gerbang kota. Jelas, kedua pintu perunggu ini belum dibuka selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ayo pergi, ayo masuk. Dengan tangan di belakang, Ye Yunfei memimpin Humyao dan yang lainnya ke gerbang kota. Semuanya tampak tenang, tidak ada formasi yang diaktifkan, dan tidak ada energi formasi yang keluar. 12 formasi pembunuhan yang disebutkan oleh pria berjubah putih tadi sepertinya tidak ada. Adegan ini membuat semua orang tercengang dan terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah tidak ada formasi sama sekali di gerbang kota ini? Petik 2 Seseorang tidak bisa membantu tetapi berkata dengan keras. Novel 9 Matahari Bab 882 Itu benar? Sebenarnya tidak ada formasi sama sekali di gerbang kota ini. Apakah kamu tidak melihat Ye Yunfei dan yang lainnya baru saja masuk? Petik 2 Lalu apa yang kita tunggu? Untuk hal-hal seperti berburu harta karun, lebih cepat lebih baik. Petik 2 Ayo, ayo masuk. Segera, sekelompok rajurit menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju gerbang kota. Bagaimana mungkin? Bagaimana Ye Yunfei dan yang lainnya bisa masuk? Mereka tidak memicu 12 formasi pembunuhan. Mengapa seperti ini? Petik 2 Pada saat ini, pria berjubah putih dari Qian Zhenjiao menatap gerbang kota, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mahir dalam formasi, jadi dia secara alami tahu bahwa ada memang 12 gerbang di gerbang kota itu. Sebuah formasi pembunuhan yang kuat. Namun, dia tidak tahu mengapa Ye Yunfei dan rombongannya bisa masuk tanpa memicu 12 formasi. Pada saat ini, lebih dari 100 prajurit telah bergegas mendekat gerbang kota. Mereka baru saja menyaksikan Ye Yunfei dan rombongannya berjalan ke gerbang kota dengan angkuh, dan memutuskan bahwa tidak ada formasi sama sekali di gerbang kota ini, jadi mereka bergegas menuju gerbang kota dan mengulurkan tangan untuk mendorong 2 perunggu gerbang. Namun, pada saat ini, boom, satu demi satu formasi terus diaktifkan, dan energi menakutkan dari formasi itu meledak seketika, menyapu seperti lautan badai. Ah, lebih dari 100 prajurit yang bergegas mendekati gerbang kota tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Mereka tertangkap basah oleh energi formasi, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, berteriak satu demi satu. Harus dikatakan bahwa 12 formasi pembunuhan di gerbang kota ini terlalu kuat. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 prajurit yang bergegas menuju gerbang kota hampir mati. Hanya ada selusin master yang sangat kuat, atau sangat sensitif, dan sangat cepat, dan lolos dari jangkauan pembunuhan energi formasi secara kebetulan. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua prajurit tersentak. Dalam waktu kurang dari satu detik, lebih dari 100 prajurit dibombardir dan dibunuh pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Tuan Tang tidak salah, memang ada formasi pembunuhan yang menakutkan di gerbang kota ini. Tuan Tang adalah seorang jenius dalam teknik formasi yang diajarkan oleh Qian Zhen, jadi bagaimana dia bisa mengatakannya dengan salah. Pada saat ini, semua orang mengerti itu jubah putih pria itu benar. Tapi mengapa orang-orang seperti Ye Yun Fei masuk tanpa insiden? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, ya, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka yang bertanya-tanya semua menatap pria berjubah putih itu. Saya perkirakan pembentukan gerbang kota ini mungkin sudah lama, banyak energi yang hilang, dan sedikit tidak berfungsi. Kadang terpicu, kadang tidak. Pria berjubah putih, itu berpikir sejenak, dan berkata dengan lantang. Tentu saja, dia mengatakan alasannya dengan santai. Nyatanya, dia tidak bisa menemukan alasan sebenarnya. Jadi begitu, petik 2, Arrai juga akan gagal, kali ini menambah pengetahuan. Petik 2, ternyata Ye Yun Fei dan orang-orang itu sangat beruntung. Petik 2, aku sangat iri. Petik 2, titik-titik-titik. Para prajurit tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan pria berjubah putih itu. Oh, jika aku dengan berani masuk sekarang, maka aku akan memasuki kota seperti Ye Yun Fei. Benar, aku melewatkan kesempatan. Sekarang formasi telah diaktifkan. Jika aku ingin masuk lagi, aku sudah memasuki kota. Tidak ada kesempatan. Banyak prajurit menghela nafas dengan penyesalan. Semuanya, formasi telah diaktifkan sekarang. Oleh karena itu, jika kita ingin masuk, kita harus memecah formasi. Sekarang, semuanya ikuti instruksiku dan hancurkan formasi. Bersama, kata pria berjubah putih itu dengan lantang. Oke, ayo bekerja sama dengan Master Tang dan coba selesaikan formasi secepat mungkin. Teriak semua orang. Sai, aku melihat pria berjubah putih melambaikan lengan bajunya. Aliran cahaya muncul satu demi satu dan melesat ke arah gerbang kota. Ternyata setiap striamer adalah bendera formasi kecil. Tiba-tiba, total ratusan bendera formasi kecil berkibar dari lengan baju pria berjubah putih itu. Boom! Setelah bendera susunan kecil mencapai gerbang kota, mereka segera bangkit melawan angin dan berubah menjadi bendera susunan setinggi lebih dari 10 meter, berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara berburu. Saya melihat ratusan bendera susunan tinggi berbaris di depan gerbang kota, berkibar melawan angin dengan momentum yang besar. Tingkat formasi Master Tang benar-benar luar biasa. Melihat pria berjubah putih menunjukkan tangannya, semua orang bertepuk tangan serempak. Secara umum, semakin banyak flag yang dapat dikontrol oleh penyihir Array pada saat yang sama, semakin tinggi level Array. Oke, semuanya, dengarkan instruksiku, dan hancurkan formasi bersama. Pria berjubah putih itu berkata dengan keras. Serang posisi di mana bendera formasi berada. Pria berjubah putih itu menunjuk ke salah satu bendera formasi dan berteriak. Ledakan, pada saat ini, semua prajurit di depan gerbang kota mulai bersama-sama, meledakan serangan sengit satu demi satu, padat, seperti belalang melintasi perbatasan, meledak ke posisi di mana bendera formasi berada. Boom, segera, dunia benar-benar mendidih. Saat ini, Ye Yunfei membawa Humyao dan yang lainnya ke kota, berjalan di jalanan. Bagian dalam kota setenang kuburan. Wilayah kota, dibandingkan dengan apa yang Anda lihat dari luar, masih megah dan luas, hampir tidak terlihat ujungnya. Sejumlah besar bangunan istana, satu demi satu, membentang hingga ke ujung langit. Jalan-jalan dan gang-gang mati berselang-seling seperti labirin. Bahkan ada banyak gunung dan bukit di kota ini. Di tengah kota, ada lima gunung agung, mengjulam lurus ke langit, melihat dari kejauhan, aurannya meresap, awan mengepul dan awan bersinar, dan ada burung roh dan binatang buas yang menghantui mereka, hanya seperti tempat tinggal para dewa. Kelima gunung ini sebenarnya didistribusikan menurut lima elemen. Ye, Yunfei melihat kelima gunung di tengah kota, dan tidak bisa menahan perasaan hatinya bergerak. Tuan, lihat cepat, dari waktu ke waktu ada cahaya berharga yang bersinar dari istana itu. Pasti ada harta karun. Humyao tiba-tiba menunjuk ke sebuah istana tidak jauh dan berseru kaget. Oke, ayo pergi dan lihat. Tapi semuanya, hati-hati dan cobalah untuk tidak terlalu jauh dariku. Kata Ye Yunfei, memanggil. Sebelum Ye Yunfei selesai berbicara, cahaya kemasan menyala, dan ulat sutranaga bertanduk emas bergegas menuju istana terlebih dahulu. Tidak bagus, pasti ada harta yang bisa dimakan di istana itu yang menariknya. Tuan, ayo cepat, jangan lihat tubuh kecil orang ini. Nafsu makannya luar biasa, jangan biarkan dia memakan semua harta. Humyao menjadi pucat karena kaget, dia meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju istana dengan cepat. Orang-orang ini, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, dia juga meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju istana. Huang Chang dan murid-murid itu juga buru-buru mengikuti Ye Yunfei. Semuanya, kita telah berhasil memecahkan formasi. Meskipun formasi kuno ini sangat pintar, tetapi tahun-tahun yang mereka alami terlalu lama, dan sebagian besar energi formasi telah hilang, jadi menghancurkan formasi lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Rendah, ayo semuanya. Pada saat ini, di luar gerbang kota, pria berjubah putih itu berteriak. Kegirangan, ayo bekerja lebih keras dan percepat kecepatan penghancuran formasi. Jika tidak, harta di kota akan direbut oleh Ye Yunfei dan yang lainnya. Teriak seseorang, Heff, bahkan jika Ye Yunfei mengambil semua harta di kota, aku sarankan setelah kita memasuki kota, kita semua bekerja sama untuk membunuh Ye Yunfei dan para siswa dari Akademi Dao Surgawi. Lalu, pergi berburu harta karun. Petik 2, sebuah suara berteriak, itu adalah pria berbaju merah dari sekte Tongtian. Novel 9 Matahari, Bab 883. Saat ini, di kota, Ye Yunfei dan yang lainnya bergegas ke istana. Istana dipenuhi deretan rak obat tua, dan di atas rak obat diletakkan botol giyok. Istana dipenuhi dengan aroma pil yang kuat. Pada saat ini, ulat naga tanduk emas telah mengambil langkah pertama, membuka lebih dari selusin botol batu giyok berturut-turut, dan menelan semua pil di dalamnya. Botol ini adalah Dao dan kelas 6. Humyao bergegas, membuka salah satu botol batu giyok, dan berteriak. Sebagian besar pil ini adalah pil dao peringkat kelima, ke enam, dan ke tujuh. Ada juga beberapa botol pil dao peringkat delapan. Petik 2, Ye Yunfei melirik mereka dan berkata, Saat berbicara, Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk menarik napas, dan lima botol batu giyok terbang dari salah satu rak obat pada saat bersamaan, dan mendarat di depan Ye Yunfei. Lima botol batu giyok ini berisi dao dan peringkat delapan. Kualitasnya agak buruk, Ye Yunfei membukanya dan melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia tidak terlalu menyukainya. Memanggil, Ulat naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan mendarat di bahu Ye Yunfei. Pil-pil ini terlalu tidak enak, rasanya jauh lebih rendah dari yang kamu haluskan, kata ulat naga bertanduk emas kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei tersenyum ringan, sebagai seorang alkemis, Ye Yunfei memiliki kepercayaan diri, tidak banyak alkemis di dunia yang keterampilan alkimianya dapat mengungguli dia. Apa yang kurang dari Ye Yunfei sekarang adalah kekuatan dan bahan alkimia. Jika kekuatannya cukup dan bahan alkimia lengkap, bahkan Ye Yunfei, Pil-kaisar, bisa disempurnakan, apalagi Pil-dao ini. Hu Miao, Huang Chang, dan para siswa itu bergegas dan menyingkirkan semua Pil di istana dalam waktu singkat. Ayo pergi, ayo pergi ke tempat lain, kata Ye Yunfei. Selanjutnya, banyak tumbuhan, kristal, senjata ajaib, dan berbagai harta alam dan duniawi ditemukan di istana lain. Memang ada banyak harta karun yang tersembunyi di kota ini, dan Ye Yunfei serta rombongannya telah memperoleh banyak hal. Tuan, kami menghasilkan banyak uang. Hu Miao sedikit bersemangat, tidak buruk. Ye Yunfei tersenyum, kita harus mempercepat, jika tidak, ketika orang-orang itu menerobos formasi, kita akan bersaing dengan mereka. Huang Chang mengingatkan, ya, mari kita percepat. Ye Yunfei mengangguk, aku akan memimpin jalan. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas keluar. Tuan, saya menemukan bahwa ulat sutra naga bertanduk emas tampaknya sangat peka terhadap harta karun, di mana ada harta karun, dia dapat dengan mudah merasakannya. Namun, hal yang paling dibenci adalah begitu dia menemukan harta yang lebih berharga, dia akan menjadi orang pertama yang berbicara. Petik 2, Hu Miao berkata, ulat sutra naga bertanduk emas paling suka memakan semua jenis harta berharga, dan secara alami sangat sensitif terhadap semua jenis harta. Semakin banyak harta yang dia makan dan semakin tinggi kualitasnya, semakin baik untuk kekuatannya. Menelan harta sebenarnya adalah cara kultivasinya. Jika dia ingin makan, biarkan dia makan. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Selanjutnya, Ye Yunfei dan rombongannya menggeledah banyak istana dan memanen lebih banyak lagi harta. Tiba-tiba, Viu, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju pusat kota. Tuan, ulat naga bertanduk emas tampaknya telah menemukan sesuatu. Melihat betapa cemasnya dia, itu pasti harta yang sangat berharga. Hu Miao berkata, ayo pergi, ayo ikuti dan lihat. Ye Yunfei berkata, dengan cepat, dia mengejar ulat naga bertanduk emas. Hu Miao dan yang lainnya juga menunjukkan gerakan mereka, dan mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, lima gunung tinggi muncul di depan. Kelima, puncak ini berdiri di tengah kota dan tersebar menurut lima elemen. Memanggil, ulat sutra bertanduk emas menyerbu salah satu puncak. Di tengah gunung, di lereng bukit, ulat naga tanduk emas tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Kebun obat, Ye Yunfei tiba, mengikuti tatapan ulat sutra naga bertanduk emas, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya melihat ada taman obat kuno di depan saya. Ada tumbuhan padat yang ditanam di kebun obat, bersinar terang, terang tak tertandingi, dan kaya akan aroma obat. Wow, obat tau kelas tujuh, obat tau kelas delapan, obat tau kelas sembilan. Hu Miao juga bergegas mendekat, menatap taman obat di depannya, dan berteriak dengan penuh semangat. Hei, lihat, Tuan, ada beberapa jamu yang bukan obat dao, mungkinkah itu obat suci? Hu Miao tiba-tiba menatap beberapa jamu, dan berseru kaget, mendesis, obat suci. Pada saat ini, Huang Chang dan siswa lainnya juga bergegas satu demi satu setelah mendengar kata-kata Hu Miao, mereka tidak bisa menahan nafas. Di atas obat tau adalah obat suci. Bagi para prajurit di Suan Huang Starfield, obat suci adalah obat herbal tingkat tinggi yang legendaris. Belum lagi obat suci, bahkan jika itu adalah obat tau tingkat tujuh dan obat tau tingkat delapan, sebagian besar prajurit di Suan Huang Starfield tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya seumur hidup mereka. Bahkan untuk empat agama besar kuno di tempat suci, sulit untuk menghasilkan obat kelas tujuh. Apakah tanaman ini obat suci? Ya Tuhan, aku benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat obat suci. Semua siswa Akademi Tian Dao menatap beberapa tumbuhan yang diduga sebagai obat suci, dan mereka sangat terkejut. Agak aneh, pada saat ini, Ye Yunfei juga menatap beberapa herbal dengan hati-hati, selalu merasa ada yang tidak beres. Saat ini, tiba-tiba, salah satu tumbuhan putih bergerak, dan mekar dengan aun putih yang mengepul. Ham, ramuan putih itu tiba-tiba bergetar dan mulai berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, seorang bocah laki-laki yang lembut muncul di depan semua orang dengan mengendarai ular panjang seputih salju. Obat setengah ajaib, Humiao adalah yang pertama berteriak. Kami melihat obat semi-ajaib. Para siswa itu juga tercengang, dan tidak percaya. Ini bukan obat semi-magis. Sepertinya ras misterius dalam legenda. Tanpa diduga, kita bertemu di sini. Petik 2, Ye Yunfei menatap anak laki-laki kecil dan ular panjang seputih salju untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Haha, akhirnya semua formasi pecah, kamu bisa masuk ke kota. Masuk, pada saat ini, terdengar teriakan dari arah gerbang kota, dan banyak prajurit bergegas masuk dari luar gerbang kota. Para prajurit di luar akhirnya menerobos semua 12 formasi pembunuhan di gerbang kota dan memasuki kota. Cepat, perburuan harta karun. Begitu para prajurit itu memasuki kota, mereka bergegas menuju istana di kota. Hanya, ada deretan rak obat di istana ini, dan tidak ada jamu atau obat mujarab di rak obat. Istana, ini juga kosong, hanya ditemukan beberapa pecahan kristal roh berkualitas tinggi. Bahwa spar terbaik pernah disimpan. Sayangnya, istana ini juga kosong. Tapi masih ada fluktuasi energi dari beberapa senjata ajaib, dan pasti ada banyak senjata ajaib belum lama ini. Petik 2, titik-titik-titik. Segera, para prajurit ini menemukan bahwa sebagian besar istana kosong. Pasti Ye Yunfei dan para siswa dari Akademi Tiandao. Petik 2, terlalu benci. Mereka benar-benar menjarah begitu banyak istana. Petik 2, petualangan dan berburu harta karun benar-benar memperhatikan untuk selangkah lebih maju. Jika Anda berjalan perlahan, Anda bahkan tidak perlu makan sampah. Petik 2, titik-titik-titik. Banyak prajurit menghentakkan kaki mereka dan memukuli dada mereka, sangat tidak rela. Semuanya, Ye Yunfei, dan para siswa dari Akademi Dao Surgawi pasti berada di kedalaman kota ini. Mari kita bekerja sama untuk membunuh mereka dan membagi harta mereka. Pria berbaju besi merah, dari sekte Tom Tian berteriak keras. Kemudian, dia memimpin dan bergegas ke kedalaman kota. Para prajurit lainnya juga mengikuti. Karena sebagian besar istana di dekat luar telah dijarah, diperkirakan hanya istana-istana yang jauh di dalam kota yang masih memiliki harta karun. Novel 9 Matahari, Bab 884, pada saat ini, di tengah kota, di tengah gunung, Ye Yunfei menatap bocah laki-laki yang lembut dan ular panjang seputih salju di taman obat di depan. Tuan, tunggu apa lagi, cepat dan ambil obat sepengah dewa itu. Teriak Humyao dengan penuh semangat, memanggil, Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba melesat keluar, bergegas menuju taman obat di depan. Kamu tidak boleh makan ulat sutra bau ini, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Teriak Humyao dengan tergesa-gesa. Ham, pada saat ini, tirai cahaya terang muncul dari kebun obat. Ledakan, ulat sutra naga bertanduk emas menabrak tirai cahaya, dan langsung terlontar dan terbang mundur. Jadi ada formasi, semua orang terkejut, itu bukan obat demigod, itu dari keluarga pemobatan surgawi. Kata Ye Yunfei keras-keras, Klan Tianyao, semua orang di sekitar terkejut. Betul, keluarga Tianyao termasuk ras yang relatif istimewa dalam pemobatan herbal. Ketika anggota klan Tianyao tumbuh ke tingkat tertentu, mereka akan dilahirkan dengan kebijaksanaan, dan mereka dapat meninggalkan tanah tempat mereka tumbuh dan bergerak dengan bebas, tidak diragukan lagi. Petik 2, kata Ye Yunfei, ada tumbuhan seperti itu di dunia. Petik 2, Huang Chang juga seorang alkemis, tetapi dia belum pernah mendengar tentang klan Tianyao, dan dia sangat terkejut. Para siswa akademi Tiandao bahkan lebih terpana ketika mendengarnya. Tuan, apakah klan Tianyao juga akan membentuk formasi? Hu, Miao bertanya, titik, apalagi klan Tianyao pandai berubah, dan bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Soalnya, anak laki-laki dan ular putih itu sebenarnya menjelma dari dua tanaman obat surgawi. Petik 2, kata Ye Yunfei, luar biasa, dengan cara ini, alasan mengapa selalu ada desas-desus tentang keberadaan obat-obatan setengah dewa di tanah Senyun adalah karena kedua suku obat surgawi ini bermain bersama dan dilihat oleh orang luar dan secara keliru mengira mereka adalah obat-obatan setengah dewa. Hu Miao berkata, Benar, itu saja, meteorit dewa dibuka setiap 600 tahun, mungkin 600 tahun yang lalu, para pejuang yang datang untuk menjelajah dari luar secara tidak sengaja melihat dua tanaman obat surgawi ini. Oleh karena itu, berita bahwa ada obat semi-ajaib di tanah jatuh dewa menyebar. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk, Tuan, bagaimana nilai keluarga obat dibandingkan dengan jamu biasa akhir-akhir ini? Hu Miao bertanya lagi, keluarga Tianyao sangat berharga, dan nilai beberapa anggota keluarga Tianyao yang telah hidup lama dapat dibandingkan dengan obat semi-dewa. Kata Ye Yunfei, mendesis, itu bisa dibandingkan dengan obat setengah dewa. Ketika semua orang mendengarnya, mereka sangat terkejut. Dalam hal ini, Tuan, cepat dan tangkap klan Tianyao itu. Teriak Hu Miao, orang-orang Tianyao yang telah tumbuh menjadi dapat bergerak bebas dapat terbang ke langit, melarikan diri ke tanah, dan tenggelam ke dalam kehampaan. Sulit untuk mengejar, dan tidak mudah untuk menangkap mereka. Ye Yunfei tersenyum kecut. Di masa lalu, Ye Yunfei pernah berurusan dengan klan Tianyao dan mengetahui beberapa karakteristik klan Tianyao. Jangan bergerak, agar tidak menakut-nakutinya, biarkan aku melakukannya dan lihat apakah aku bisa menangkapnya. Ye Yunfei menatap kedua tanaman obat langit, memikirkan bagaimana cara menangkapnya. Anak muda, aku ingin mengobrol denganmu. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara. Siapa yang berbicara dengan saya? Mungkinkah, Ye Yunfei tertegun, melihat anak kecil yang lembut dan ular putih di kebun obat di depannya? Bocah lelaki itu sebening kristal, memancarkan kecemerlangan suci, dan sedikit cahaya dan hujan turun di sekelilingnya, sangat kabur dengan bau suci. Ular panjang itu seperti batu diok, menggendong anak laki-laki itu di punggungnya, melayang di udara dengan aura yang kuat. Apakah kamu berbicara denganku? Ye Yunfei bertanya. Ya, manusia muda, nenek moyang kami ingin berbicara denganmu. Petik 2, anak laki-laki kecil itu menganggup ke arah Ye Yunfei. Kepala keluarga, Ye Yunfei terkejut, di belakang kedua klan Tianyao ini, ada leluhur lain. Karena dia bisa disebut leluhur, dia pasti sudah hidup lama. Nilai keluarga Tianyao yang telah hidup lama setara dengan obat setengah dewa. Tapi sekarang, leluhur klan Tianyao sebenarnya ingin berbicara dengannya. Ye Yunfei terkejut dan heran. Di mana leluhurmu? Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ye Yunfei bertanya melalui transmisi suara. Anak muda, nenek moyang saya tinggal di pengasingan di puncak gunung, dan saya ingin mengundang Anda untuk wawancara. Anak, laki-laki kecil itu menunjuk ke puncak gunung. Aku tidak akrab dengan leluhurmu, sebaiknya biarkan dia turun untuk menemuiku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, tak perlu dikatakan, gunung ini pasti milik klan Tianyao. Nenek moyang klan Tianyao mengundangnya tanpa alasan, dan niatnya tidak jelas. Secara alami, Ye Yunfei tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya. Nenek moyang saya dalam pengasingan, jadi tidak nyaman untuk turun gunung. Kata bocah laki-laki itu, karena leluhurmu mundur, aku tidak akan mengganggunya. Kata Ye Yunfei, anak muda, jangan salah paham dengan saya. Leluhur saya ingin melihat Anda, dan sama sekali tidak ada niat jahat. Bahkan, leluhur meminta sesuatu. Apalagi, kata leluhur, dia akan memberi Anda hadiah yang memuaskan. Bocah laki-laki itu melihat sikap Ye Yunfei, aku sedang terburu-buru. Ye Yunfei tidak berbicara. Anak muda, kata leluhurku, jika kamu benar-benar khawatir tentang keselamatan, kita berdua bisa menjadi sandera. Kamu bisa menyegel kami berdua dan membawa mereka bersamamu, sehingga kamu bisa tenang. Cemas setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata lagi. Jelas, dia tetap berhubungan dengan leluhurnya kapan saja, dan leluhur diam-diam menginstruksikannya apa yang harus dilakukan. Kalian berdua sebagai sandera, Ye Yunfei sedikit terdiam. Kebijaksanaan spiritual klantianya memang sama dengan manusia, jadi mereka bisa berpikir seperti itu. Namun, Ye Yunfei menatap lekat-lekat pada anak laki-laki itu, dan masih tidak mengungkapkan pendapatnya. Anak muda, jika kamu masih memiliki keraguan, maka semua 13 anggota keluarga kami di kebun obat ini akan dijadikan sandera untukmu. Kamu dapat menyegel kami semua, sehingga kamu dapat yakin benar. Nenek moyangku tidak akan, pernah, bercanda tentang keselamatan begitu banyak anggota suku. Terlebih lagi, para leluhur berjanji akan mengirimkanmu setumpuk obat suci. Tambah bocah laki-laki itu, begitu suara bocah laki-laki itu turun. Sai, sebelas tanaman herbal lainnya membubung ke langit dari kebun obat, berubah menjadi berbagai makhluk, manusia, burung, atau binatang buas. Semua berkilau dan mempesona, begitu banyak plan obat surgawi, humyao dan yang lainnya tercengang. Kalau begitu, baiklah. Ye Yunfei berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Terlihat bahwa leluhur klan Tianyao ini cukup tulus. Sangat bagus. Masuklah, anak muda, melihat bahwa Ye Yunfei akhirnya setuju, bocah kecil itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Ham, segera, tirai cahaya terang yang menutupi kebun obat membuka pintu. Tuan, apa yang terjadi? Petik 2, humyao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Akhir-akhir ini keluarga Yao mengundang saya masuk, mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Kamu tunggu aku di luar. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan keras. Baru saja, Ye Yunfei dan anak laki-laki kecil itu sedang mengirimkan suara, jadi humyao dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ada sesuatu untuk dibicarakan? Semua orang terkejut. Itu benar. Jangan, tanya sekarang. Tuan Huang, saya akan menyerahkan menara ilusi kepada Anda. Jika Anda menemui bahaya, Anda dapat membiarkan semua orang bersembunyi di menara ilusi, dan kemudian Anda membawa menara ilusi untuk bersembunyi. Petik 2, Ye Yunfei menyerahkan menara ilusi kepada Huang Sang Said. Oke, Huang Chang mengangguk dan mengambil menara hantu. Humyao, kamu ikut denganku. Kata Ye Yunfei, keluarga Tianyao pandai berubah, dan keluarga Tianho pandai ilusi, jadi mungkin berguna untuk mengajak Humyao. Ye Yunfei melangkah dan berjalan menuju kebun obat di depan, dengan Humyao mengikuti di sampingnya. Pada saat ini, lihat, Ye Yunfei dan yang lainnya ada di sana. Apa itu? Mungkinkah itu obat semi-sihir? Ada begitu banyak obat semi-sihir, 13 jenis. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit bergegas dari bawah gunung orang-orang, dan kemudian melihat 13 makhluk cerah berubah dari suku Tianyao di kebun obat. 13 tanaman obat surgawi berubah menjadi 13 makhluk yang tampak aneh. Sangat menarik. Ya Tuhan, sepertinya itu pasti obat setengah dewa. Ada begitu banyak obat setengah dewa. Pergi dan ambil mereka. Segera, semua mata prajurit menjadi merah, dan mereka menjadi benar-benar gila. Saat ini, Ye Yunfei membawa Humyao ke kebun obat. Anak muda, segel kami. Kata anak kecil itu. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei menembak langsung dan menyegel ke 13 tanaman obat surgawi. Setelah disegel, 13 tanaman obat surgawi mengungkapkan warna aslinya. Dengan lambayan tangan Ye Yunfei, dia menyingkirkan 13 tanaman obat surgawi. Bergemuruh, di kebun obat, ruangan sedikit bergetar. Kemudian, sebuah jembatan warna-warni muncul di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei menginjak jembatan warna-warni ini tanpa ragu. Memanggil, jembatan warna-warni ini menopang Ye Yunfei dan menuju puncak gunung. Tidak bagus. Semua obat semi-magis itu diambil oleh Ye Yunfei. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit bergegas ke kebun obat, dan mereka berdua terkejut dan marah ketika melihat adegan Ye Yunfei mengumpulkan 13 obat-obatan surgawi. Saat ini, Huang Chang telah memindahkan semua siswa ke menara hantu, lalu membawa menara hantu ke pohon besar di dekatnya. Novel 9 Matahari, Bab 885, Segera, Ye Yunfei menginjak jembatan warna-warni ke puncak gunung ini. Sepanjang jalan, Anda dapat melihat bahwa seluruh gunung ditutupi oleh berbagai awan dan awan berwarna-warni, dan aroma obat yang menyengat membuat orang merasa segar kembali. Di puncak gunung, terdapat kabut tebal berwarna-warni di mana-mana, dan terdapat sebuah istana kecil. Anak muda, silakan masuk dan berkumpul. Sebuah suara tua datang dari istana. Ye Yunfei masuk tanpa ragu-ragu. Di istana, seorang lelaki tua dengan alis putih dan rambut putih serta wajah ramah sedang duduk di atas futon. Di tubuh lelaki tua itu, cahaya warna-warni yang kaya bermekaran, dan semburan aroma obat yang menggoda juga dipancarkan. Anak muda, silakan duduk. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan sebuah futon muncul di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei melirik pria tua itu dan sedikit terkejut. Orang tua di depannya adalah klantian nyau yang telah hidup lama sekali. Nilai obat yang tinggi tidak terukur. Jika saya bisa mendapatkan keluarga pengobatan surgawi ini, saya pasti akan dapat memurnikan sejumlah obat kuat, yang akan langsung menghasilkan lompatan kualitatif dalam kekuatan saya. Terlebih lagi, itu tidak akan meninggalkan. Bahaya tersembunyi pada landasan spiritual saya. Yunfei berpikir sendiri. Namun, Ye Yunfei tetap tenang dan duduk bersilah. Klan obat surgawi di depannya telah hidup lama sekali, dan dia sudah dewasa dari kedokteran, karena dia berani mengundang dirinya sendiri ke sini. Dia pasti sudah membuat persiapan yang sempurna. Mungkin mustahil untuk menangkap klantian nyau di depannya. Jadi Ye Yunfei menolak ide ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klantian nyau. Mengapa kamu datang kepadaku? Ye Yunfei bertanya langsung. Anak muda, ada 12 formasi pembunuhan di gerbang kota ini. Meskipun 12 formasi pembunuhan ini telah melewati waktu yang lama dan kehilangan energi dari formasi tersebut sangat serius, kekuatan formasi yang tersisa tidak dapat diremehkan. Ya, dan Anda dapat sepenuhnya mengabaikan 12 formasi pembunuhan dan langsung masuk ke kota. Anak muda, level formasi Anda sangat tinggi. Kata lelaki tua itu dengan suara nyaring. Begitu-begitu, jawab Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei mulai sedikit mengerti. Ternyata nenek moyang dari klantian nyau mendatanginya, mungkin karena dia menyukai level formasinya. Anak muda, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Bisakah Anda membantu saya? Jangan, khawatir, Anda akan dibayar banyak. Kata lelaki tua itu. Apa yang sibuk? Ye Yunfei bertanya. Putri klan saya terjebak oleh formasi kuno. Formasi kuno sangat kuat. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba yang terbaik. Tetapi saya belum bisa menyelamatkan sang putri. Jika Anda ingin menyelamatkan sang putri, Anda harus memecahkan formasi kuno itu. Anak muda, saya harap Anda dapat membantu menyelamatkan putri klan kami. Selama sang putri dapat diselamatkan, saya pasti akan menawarkan hadiah yang murah hati. Orang tua itu, memandang Ye Yunfei dengan penuh harap dan berkata, titik, setelah mendengar kata-kata itu, Ye Yunfei tahu mengapa klan. Tia nyau ingin menemukannya. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya, sang putri terjebak dalam formasi kuno. Di daerah itu, ada banyak formasi kuno. Suatu kali, putri dari keluarga saya secara tidak sengaja masuk ke area formasi kuno karena kelucuannya, dan akibatnya, sebuah formasi kuno diaktifkan, dan dia terjebak dalam formasi tersebut. Petik 2, kata lelaki tua itu, selain formasi, apakah ada bahaya lain di area formasi kuno itu? Petik 2, tanya Ye Yunfei, jika itu formasi, tentu saja Ye Yunfei tidak takut. Bagi Ye Yunfei, tidak peduli berapa banyak formasi yang ada, dia tidak akan takut. Tetapi jika ada bahaya lain, maka kamu harus memikirkannya. Area formasi kuno di antara mereka, yang paling berbahaya adalah banyaknya formasi. Jika tidak berhati-hati, Anda akan terjerumus ke dalam formasi tersebut dan akan sulit untuk keluar. Selain formasi, tidak ada bahaya lain. Petik 2, Orang tua itu berkata, jika aku menyelamatkan putri keluargamu, hadiah apa yang akan kamu berikan? Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata dengan lantang, aku menyiapkan hal-hal ini, anak muda, lihat dan lihat apakah kamu puas. Petik 2, orang tua itu melambaikan lengan bajunya, dan lebih dari 100 cincin luar angkasa terbang keluar, tergantung di depannya. Begitu suku Tianyao lahir dengan kebijaksanaan spiritual, pemikiran spiritual mereka tidak berbeda dengan pejuang manusia, jadi suku Tianyao juga akan memiliki sejumlah besar cincin luar angkasa digunakan untuk menyimpan benda kekuatan. Jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan menemukan bahwa cincin luar angkasa ini berisi banyak obat dao, mulai dari obat tau tingkat pertama hingga obat tau tingkat 9. Apalagi, jumlahnya sangat besar, tumpukan-tumpukan, seperti bukit demi bukit. Selain obat tau, ada juga beberapa obat suci. Obat suci kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Setidaknya ada beberapa ratus tanaman. Bahkan ada beberapa obat suci kelas 5. Dapat dikatakan bahwa obat-obatan herbal ini menambah nilai yang mencengangkan. Saya membutuhkan sekumpulan harta surga, material, dan bumi yang mengandung energi kayu. Saya, membutuhkan banyak dari mereka, terlepas dari kuantitas atau kualitasnya. Jadi, Anda dapat mengubah badge lain untuk saya. Jika saya puas, saya dapat menyelamatkan putri Anda. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Ye Yunfei mengerti bahwa ramuan yang terkandung dalam cincin ruang di depannya ini memang bernilai tinggi, tetapi bagi klan pengobatan surgawi, itu bukan apa-apa. Sebab, status klan Tianyao di antara ras jamu setara dengan raja. Selain itu, klan Tianyao juga akan menanam berbagai tumbuhan. Sekarang ada kesempatan seperti itu, Ye Yunfei secara alami tidak akan sopan. Jamu kecil di depannya tidak bisa menyingkirkan Ye Yunfei. Anak muda, apakah kamu yakin menyelamatkan putri kita? Orang tua itu mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, memikirkannya, dan bertanya. Jika hanya untuk menghancurkan formasi, aku 90% yakin. Jawab Ye Yunfei, 90% yakin. Pria tua itu merasa segar kembali setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Oke, anak muda, tunggu, sebentar. Pria tua itu mengertakkan gigi dan langsung menghilang. Suku Tianyao memiliki hukum ruang yang sangat khusus, yang dapat dengan mudah menembus kehampaan, terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah, yang dikenal sebagai kecepatan super. Sungguh, petik 2, merasakan gerakan lelaki tua itu, Ye Yunfei sedikit terkejut. Sebenarnya, ada banyak jenis hukum ruang angkasa. Suku Tianyao lahir dengan hukum ruang khusus, yang merupakan bakat penyelamat hidup mereka. Setelah beberapa saat, memanggil, pria tua itu langsung muncul di futon yang baru saja dia duduki. Anak muda, jika kamu benar-benar dapat menyelamatkan putri dari klan kami, hadiah ini akan diberikan kepadamu oleh klan kami. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 spes ring terbang keluar, melayang di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei merasakan masa lalu cincin ruang ini dengan kekuatan jiwanya. Separuh ramuan yang terkandung dalam cincin interspatial ini adalah obat-obatan dao. Di antara mereka, level terendah adalah obat kelas 5. Dari kelas 5 hingga kelas 9, menumpuk menjadi bukit. Separuh lainnya adalah obat suci. Obat suci kelas 1 hingga kelas 4 sangat banyak. Obat suci kelas 5 juga dekat dengan ribuan tanaman. Obat-obatan tau dan obat-obatan suci ini semuanya mengandung energi dan hukum atribut. Kayu yang kuat, selain itu, selain pengobatan tau dan pengobatan suci, masih banyak harta langit dan bumi lainnya yang mengandung energi dan hukum atribut kayu. Sai, sebelum Ye Yunfei dapat berbicara, lelaki tua itu menjentikkan jarinya, dan 5 botol batu giyok terbang di depan Ye Yunfei. Ini, Ye Yunfei membeku sesaat, Anak muda, jika tebakan saya benar, Anda pasti sedang berlatih semacam teknik yang berhubungan dengan energi kayu. Esensi, herbal yang terkandung dalam 5 botol batu giyok ini lahir dari setiap terobosan dan peningkatan yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Itu keluar, setiap kali saya menerobos dan meningkatkan, saya hanya dapat menghasilkan paling banyak 10 tetes esensi herbal, jadi itu sangat berharga. Saya, yakin ini akan sangat membantu metode kultivasi Anda. Kata lelaki tua itu, esensi herbal yang kamu lahirkan. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar, sedikit bersemangat. Keluarga Tianyao di depan saya pasti telah bertahan untuk waktu yang sangat lama, dan efek obatnya setara dengan obat setengah dewa. Esensi herbal yang dikeluarkan setiap kali dia menerobos dan meningkatkan terlalu berharga. Dengan 5 botol esensi herbal ini, mungkin aku benar-benar dapat mengolah tubuh kaisar kayu hijau pertama ke kondisi sempurna. Ye Yunfei berpikir dengan penuh semangat. Belum lama ini, Ye Yunfei memperoleh sekumpulan bahan surgawi dan harta duniawi yang mengandung energi atribut kayu di bidang darah berkepala sembilan, dan sekarang dia telah memperoleh begitu banyak. Ye Yunfei merasa bahwa dia dapat mencoba untuk terus mengembangkan tubuh kaisar hijau kayu pertama. Oke, aku berjanji untuk menyelamatkan putrimu. Pimpin jalan, ayo pergi sekarang. Petik 2, kata Ye Yunfei, anak muda, apakah kamu ingin mempersiapkan diri? Misalnya, menyempurnakan beberapa bendera formasi, platform formasi, atau berbagai alat pemecah formasi. Jangan khawatir, selama bertahun-tahun, untuk menyelamatkan sang putri, saya telah mengumpulkan banyak bahan formasi, jika tidak cukup, saya dapat mengumpulkan lebih banyak. Semakin Anda siap, semakin besar peluang Anda untuk bisa menyelamatkan sang putri. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Titik, kita langsung saja mendobrak formasi. Petik 2, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, aku mengatakan bahwa jika aku bisa menyelamatkan putri keluargamu, aku pasti bisa menyelamatkannya. Tambah Ye Yunfei, oke, mari kita mulai sekarang. Petik 2, pria tua itu mengangguk tak berdaya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan semburan hukum luar angkasa khusus, membungkus tubuhnya dan tubuh Ye Yunfei. Kemudian, suara mendesing, pria tua itu dan Ye Yunfei menghilang ke istana pada saat bersamaan. Tuan, tampaknya master formasi tidak kalah populer dari alkemis. Di tanah berdarah sembilan kepala, pendeta tau itu memohon Anda untuk membantu memulihkan formasi. Sekarang, leluhur klan pengobatan surgawi memohon Anda untuk menghancurkannya. Simpan orang, Humyao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Tentu saja, arrai master sepopuler alkemis. Di surga dan segudang dunia, ada banyak kekuatan super. Mengajar formasi besar atau formasi perlindungan klan sering menawarkan remunerasi yang sangat mencengangkan untuk menyewa penyihir formasi yang brilian. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Tuan, maka Anda akan bisa rukun dengan mengandalkan dua identitas alkemis dan master formasi di masa depan. Kata Humyao sambil tersenyum. Tidak, dalam analisis terakhir, kekuatan sendiri adalah hal yang paling penting. Apakah itu alkemia atau formasi, itu hanyalah alat bantu. Anda harus ingat bahwa hanya jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat benar-benar berdiri di surga dan dunia. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Oke, Tuan, aku akan mengingatnya. Humyao mengangguk. Novel 9 Matahari, Bab 886. Di daerah pegunungan yang luas, leluhur klan Tianyao memimpin Ye Yunfei melewati kehampaan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, bergerak maju secepat bayangan yang berlalu. Kemampuan leluhur suku Tianyao ini untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sungguh unik, dan saya merasa malu. Ye Yunfei membiarkan leluhur ini membimbingnya melalui ruang dan waktu, diam-diam terkagum-kagum di dalam hatinya. Pada saat yang sama, lokasi di lereng gunung, depan kebun obat, sejumlah besar prajurit berkumpul, semuanya menatap tumbuhan di kebun obat. Obat tau kelas 7, obat tau kelas 8, obat tau kelas 9. Ya Tuhan, ramuan di kebun obat ini sangat berharga. Tanda seru petik 2, 13 obat semi ajaib, masing-masing adalah harta yang tak ternilai, tetapi semuanya jatuh ke tangan Ye Yunfei, aku tidak berdamai. Tatapan para prajurit ini sangat rakus. Semuanya, karena kita sudah tahu bahwa obat semi magis itu telah jatuh ke tangan Ye Yunfei, kita tidak boleh menyerah. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali, kata, Wukun dengan lantang, itu benar, ada 13 obat semi sihir, dan Ye Yunfei tidak boleh sendirian. Petik 2, oke, ayo bekerja sama untuk menangani Ye Yunfei. Petik 2, bahkan jika kami tidak dapat merebut kembali obat-obatan semi magis di tanah jatuh dewa, kami pasti akan melapor kepada petinggi iklan setelah meninggalkan tanah jatuh dewa. Saat itu, saya ingin melihat apakah Ye Yunfei bisa simpan dengan kekuatannya obat setengah ajaib itu. Petik 2, titik-titik-titik, para prajurit lain mendengar kata-kata Wukun, dan segera berteriak satu persatu. Obat semi sihir terlalu berharga, bagaimana mungkin para prajurit ini membiarkan Ye Yunfei menelan 13 obat semi sihir sendirian. Namun, sekarang kita masih pilih yang di depan kita dulu herbal dari kebun obat ini. Tiba-tiba seorang ahli bela diri berkata, Lumayan, Anda tidak dapat melewatkan obat-obatan dao tingkat tinggi ini di depan Anda. Lakukan, petik 2, segera, beberapa prajurit menunjukkan gerakan mereka dan bergegas menuju kebun obat di depan. Lakukan, para prajurit lainnya bergegas menuju kebun obat, tidak mau kalah. Ham, lapisan tirai cahaya tujuh warna cerah muncul dari kebun obat, menutupi seluruh kebun obat. Bam, bam, para prajurit yang bergegas ke depan tiba-tiba menabrak tirai tipis ini, dan terlempar ke belakang karena keterkejutan. Itu formasi, sialan, itu formasi lain. Melihat ini, prajurit lain berhenti di jalur mereka. Nyatanya, lapisan tirai cahaya tujuh warna ini bukanlah formasi buatan manusia, melainkan energi yang dilepaskan oleh beberapa master klan Tianyao yang bersembunyi di kehampaan. Suku Tianyao tidak pandai dalam formasi, tetapi mereka juga memiliki beberapa talenta penyelamat jiwa. Pemandangan tirai cahaya tujuh warna ini dilemparkan oleh lebih dari selusin master dari klan Tianyao, membentuk lapisan pelindung energi yang kokoh, yang tidak lemah. Berhenti bicara omong kosong, mari bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Teriak seorang prajurit, oke, ayo bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Para prajurit lainnya setuju. Boom, jadi, satu serangan demi satu terus meledak menuju tirai cahaya warna-warni. Segera, ruang itu terguncang. Gunakan senjata sihir bawaan, teriak master tahap akhir dari negara pembentuk dewa. Boom, sebuah senjata sihir bawaan ditembakkan dari tubuhnya dan diaktifkan secara instan. Kemudian, boom, satu demi satu, senjata sihir bawaan terus diaktifkan, meledak ke arah tirai cahaya berwarna-warni di depan. Kali ini, banyak kekuatan besar meminta murid-muridnya untuk membawa senjata sihir bawaan ke tanah para dewa. Karena sebagian besar pasukan percaya bahwa ada obat setengah magis dan pagoda dao surgawi di tanah jatuh. Dewa, jadi mereka secara alami dipersiapkan dengan baik. Serangan manusia ini terlalu ganas. Panggil dukungan segera. Petik 2, merasakan tekanan, Tuan dari Klantianyao yang bersembunyi di kehampaan mengirimkan transmisi suara satu demi satu. Tidak lama kemudian, lebih banyak anggota Klantianyao datang untuk mendukung mereka. Pada saat ini, anak muda, kita di sini. Area di depan adalah area formasi kuno. Petik 2, nenek moyang Sukutianyao tiba-tiba berhenti, menunjuk ke pegunungan di depannya dan berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat sekeliling dan melihat ada banyak bangunan, pavilion, menara, pavilion, istana, del yang ditinggalkan di pegunungan itu. Dapat dilihat bahwa bangunan-bangunan ini dulunya megah dan megah, tetapi sekarang banyak yang telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan yang sunyi dan bobrok. Ini agak seperti markas sekte, Ye Yunfei memukurnya dan berkata dengan keras. Daerah ini dulunya adalah markas pasukan manusia di zaman kuno. Belakangan, sesuatu terjadi, dan dalam semalam, pasukan ini musnah dan tempat ini menjadi reruntuhan. Hanya sejumlah besar formasi kuno yang tersisa. Petik 2, Nenek Moyang Suku Tia Nyao berkata, Dari luar, reruntuhan itu tampaknya tidak dalam bahaya, tetapi ada semua jenis formasi kuno di dalamnya, dan kekuatan formasi kuno ini sangat menakutkan. Meskipun saya telah masuk dan keluar area ini berkali-kali, setiap kali saya berhati-hati dan selangkah demi selangkah, saya hampir terjebak oleh formasi beberapa kali, yang sangat berbahaya. Petik 2, Nenek Moyang Tia Nyao menatap pegunungan yang penuh dengan bangunan terbengkalai, di depannya dengan mata ketakutan, dan nadanya sangat bermartabat. Petik 2, Ia, ada fluktuasi formasi di mana-mana di area ini, dan memang ada banyak formasi. Petik 2, Ye Yunfei menaksirnya dan berkata, Ayo pergi, ayo pergi dan lihat. Petik 2, Ye Yunfei menganggup dan berkata, lalu melangkah menuju pegunungan di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah dilepaskan, dan dia merasakan ke arah pegunungan di depan, dan segera, formasi satu demi satu muncul dalam persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei. Ye Yunfei dengan cepat meneliti dan menganalisis formasi ini. Hah, formasi yang tersisa di area ini sangat kuat. Meskipun, karena pengalaman yang lama, kehilangan energi dari formasi menjadi serius, dan kekuatannya tidak ada lagi. Namun, formasi ini pasti merupakan formasi saat itu, oleh para ahli. Ye Yunfei sedikit terkejut. Di dunia ini, sangat sedikit master formasi yang bisa membuat Ye Yunfei disebut master formasi. Bisa dilihat seberapa tinggi level formasi kuno yang tersisa di area ini. Tentu saja, itu juga relatif. Tidak peduli seberapa brilian seorang penyihir arrai, dia bukan apa-apa di depan Ye Yunfei. Formasi yang tersisa di area di depannya, apalagi waktu yang lama, bahkan ketika itu yang paling kuat saat itu, Ye Yunfei bisa menghancurkannya. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei telah berjalan ke pegunungan. Saya melihat pegunungan ini padat dengan puncak begelombang, dan ada banyak bangunan bobrok di setiap puncak. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dilepaskan, dan dia bisa dengan jelas melihat formasi di sekitarnya. Nenek moyang suku Tianyao dengan hati-hati mengikuti di belakang Ye Yunfei, selangkah demi selangkah, karena takut salah langkah dan jatuh ke dalam formasi. Hati-hati, anak muda, sepertinya ada formasi di posisi ini. Saya hampir terjebak terakhir kali saya di sini. Kamu berhenti. Petik 2 Tiba-tiba, Patriar Klan Tianyao menghentikan langkahnya, dan berteriak keras dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Apakah kamu berbicara tentang formasi ini? Petik 2 Ye Yunfei melangkah maju, mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya. Buming, sebuah formasi muncul, menutupi Ye Yunfei tepat pada waktunya. Tidak bagus. Anak muda, kamu, terjebak dalam formasi. Petik 2 Patriar dari Klan Tianyao menjadi pucat karena ketakutan. Sudah berakhir? Anak muda, aku mengharapkanmu untuk menyelamatkan putri klan kita. Tanpa diduga, kamu juga terjebak dalam formasi. Huh, Momomomom, aku membunuhmu. Petik 2 Nenek Moe yang pelantianyao memandang ke arah berdiri Ye Yunfei, yang berada dalam formasi, mau tidak mau menunjukkan ekspresi putus asa. Kedatangan Ye Yunfei membuatnya melihat harapan menyelamatkan sang putri dalam keluarga. Sekarang, dia merasa harapannya hancur. Dia telah keluar masuk area formasi kuno ini berkali-kali, dan dia tahu betapa kuatnya formasi di area ini. Itu hanya formasi yang rusak, bagaimana aku bisa menjebakku? Ye Yunfei tertawa, suara itu jatuh, engah. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menamparnya, dan formasi itu hancur sebagai tanggapan, berubah menjadi sedikit energi formasi dan segera menghilang. Ye Yunfei tidak menghancurkan formasi, tetapi membiarkan formasi kembali ke keadaan tidak aktif. Oke, ayo lanjutkan. Ye Yunfei melangkah maju, ini rusak seperti ini. Nenek moyang pelantianyao benar-benar tercengang, menatap kosong ke lokasi di mana formasi itu rusak, tidak dapat mempercayainya sama sekali. Novel 9 Matahari, Bab 887 Anak muda, level formasimu terlalu bagus. Setelah beberapa saat, leluhur suku Tianyao kembali sadar dan berkata dengan heran. Oke, ayo pergi, ayo cepat. Ye Yunfei melangkah maju, tempat putri kita terperangkap ada di sana. Leluhur klan Tianyao menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Ye Yunfei. Selanjutnya, saya menemukan banyak formasi, sebagian besar formasi ini disembunyikan dengan sangat cerdik, jika tidak ada level formasi yang sesuai, sulit ditemukan. Oleh karena itu, jika makhluk dengan skill formasi yang buruk menerobos area ini, mereka akan mudah terjebak oleh formasi. Ye Yunfei berjalan di depan, menghancurkan satu formasi demi satu dengan mudah, dan leluhur klan Tianyao mengikuti di belakang, menyaksikan dengan kagum. Setiap kali saya datang ke area formasi kuno ini, saya berhati-hati, selangkah demi selangkah, dan menggunakan banyak senjata ajaib untuk membuka jalan sebelum saya berani bergerak maju. Namun, manusia muda ini sepertinya sedang berjalan, dan dia tidak mengambil formasi di sini sama sekali. Apa yang terjadi? Nenek moyang klan Tianyao terus berseru. Selama proses ini, dia juga menghadapi beberapa formasi yang relatif kuat. Bahkan Ye Yunfei akan membutuhkan waktu untuk menguraikan formasi ini. Tapi itu hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah sebagian besar hari, tiba, anak muda, lembah di depan adalah tempat putri kita terjebak. Petik 2, tiba-tiba, leluhur klan Tianyao menunjuk ke sebuah lembah di depannya dan berteriak. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu, dan menemukan bahwa memang ada formasi besar di lembah itu. Pergi dan lihatlah. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke mulut lembah. Area lembah sangat luas, dan formasi besar menyelimuti seluruh lembah. Itulah lembahnya. Setelah putri keluarga kami terjebak, dia mengirimkan pesan marah bahaya berkali-kali dari dalam. Saya juga datang ke sini berkali-kali untuk menyelamatkan sang putri, tetapi formasi di lembah ini terlalu menakutkan. Beberapa kali saya sendiri hampir jatuh ke dalamnya. Petik 2, kata leluhur klan Tianyao, dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Oke, saya akan mengambil waktu sejenak sekarang dan mempelajarinya. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei duduk bersila di mulut lembah, dan mulai menganalisis dan mempelajari formasi besar di depannya. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dilepaskan dan perlahan menembus ke dalam formasi. Pada saat ini waktu, di lembah, seperti mimpi seperti ilusi, seorang wanita dengan tulang abadi dan postur batu giyok, yang begitu cantik sehingga dia tidak nyata, berdiri di depan gubuk jerami, melihat ke arah tertentu di luar lembah. Dia memiliki sosok yang ramping, setiap inci dagingnya bersinar dengan cahaya, menutupi cincin dewa, gaun panjang seputih salju diseret di tanah, anggun dan anggun, dia terlihat seperti peri yang turun dari istana bulan. Putri, apakah kamu memikirkan nenek moyangmu lagi? Seorang wanita cantik dengan sanggul di sebelahnya bertanya dengan lembut. Aku sangat merindukan leluhur dan yang lainnya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan leluhur sekarang. Jawab sang putri sambil menghela nafas. Nenek moyang seharusnya baik-baik saja. Wanita dengan sanggul ganda terhibur. Siaofang, aku tidak baik saat itu, aku terlalu suka bermain, dan kamu terjebak di sini bersamaku. Kata sang putri. Putri, jangan katakan itu. Saya senang dimanapun saya bersama sang putri. Jawab Siaofang, kapan kita akan meninggalkan formasi ini dan kembali ke dunia luar? Mata indah sang putri memandang keluar lembah, terpesona dengan santai. Putri, jangan khawatir, para leluhur pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Kata Siaofang, formasi ini terlalu pintar, bahkan leluhur pun mungkin tidak dapat mematahkan formasi tersebut. Kalau tidak, kita akan diselamatkan bertahun-tahun yang lalu. Sang putri menggelengkan kepalanya. Haha, putri Tianyao, cuacanya sangat bagus hari ini. Aku datang untuk menemuimu. Petik 2, tiba-tiba, seorang pria berbaju biru melangkah maju dan berkata sambil tertawa lebar. Pria ini tampan dan tampan, dan dia menatap putri Klantianyao dengan kagum. Lantian luo, ini kamu lagi. Gulungan, anda tidak diterima. Petik 2, ketika Siaofang melihat pria ini, wajahnya yang cantik langsung berubah dingin, alisnya berdiri tegak, dan dia berteriak pelang. He he, Siaofang, setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki sikap yang sama terhadapku, tidak bisakah kamu menjadi lebih baik? Pria berbaju biru itu tertawa, jika menurutmu aku memperlakukanmu dengan baik, biarkan putri dan aku segera keluar. Petik 2, kalau tidak, sikap saya terhadap anda tidak akan pernah baik. Siaofang, berkata dengan marah, selama putri Tianyao setuju untuk menikah denganku, aku akan segera melepaskanmu. Putri Tianyao dan saya adalah pasangan alami, jika kami tidak bergabung, itu akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pria berbaju biru berkata, petik 2, lantian luo, itu sudah cukup, apakah anda pikir anda dapat memaksa saya untuk mengirimkan dengan menggunakan metode ini? Itu hanya membuatku semakin membencimu, anda harus menyerah pada ide ini, saya lebih baik mati di sini daripada menikah dengan anda. Petik 2, putri Tianyao memandang lantian luo dengan jijik, dan berkata dengan dingin, putri Tianyao, tidakkah kamu merasakan cintaku padamu? Meskipun aku telah menjebakmu di sini, aku tidak memperlakukanmu dengan buruk selama bertahun-tahun. Semua yang kamu butuhkan, aku membawa semuanya untukmu, dan aku mencoba segala cara untuk menyenangkan anda dan membuat anda bahagia. Namun, anda selalu begitu acuh tak acuh terhadap saya. Untuk apa ini? Mungkinkah saya begitu tak tertahankan di mata anda? Katakan yang sebenarnya anda, kakek saya telah mengajari saya sebagian besar keterampilan pembentukannya. Dengan level formasiku saat ini, aku sudah bisa dianggap sebagai master di dunia kecil ini, dan aku cukup layak untuk menandingimu. Lan Tianluo berkata, Lan Tianluo, tidak peduli seberapa baik atau kuatnya kamu, aku tidak akan pernah menyukaimu. Karena apa yang telah kamu lakukan membuatku sakit, putri Tianyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, Lan Tianluo, karena kamu menyukai putriku, kamu benar-benar menggunakan formasi untuk menjebaknya di sini. Kamu ingin menggunakan metode ini untuk memaksa sang putri tunduk. Kamu terlalu mesum dan menjijikkan. Xiao Fang juga berkata, titik, apakah menurutmu aku mudah diajak bicara? Kesabaranku terbatas. Ekspresi Lan Tianluo menjadi gelap. Lan Tianluo, jangan sombong, tunggu saja, begitu nenek moyang klan kita tahu apa yang telah kamu lakukan, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xiao Fang berkata dengan marah, haha, apakah kamu berbicara tentang lelaki tua itu? Selama bertahun-tahun, dia telah berada di sini berkali-kali. Namun, dengan tingkat formasi titiknya, sangat tidak mungkin untuk memecahkan formasi di lembah ini. Lain kali, jika lelaki tua itu jika pria itu berani datang lagi, aku akan meminta kakek untuk menjebaknya dalam formasi. Kata Lan Tianluo sambil mencibir, beraninya kamu, putri Tianyao dan Xiao Fang menjadi pucat karena terkejut saat mendengar ini. Haha, apa yang aku takutkan? Putri Tianyao, saya menyarankan Anda untuk berjanji dan menikah dengan saya. Kalau tidak, saya pasti akan membiarkan kakek menjebak leluhur klan Anda ke dalam formasi. Petik 2, Lan Tianluo tertawa dan berkata, Lan Tianluo, kamu terlalu hina. Petik 2, Putri Tianyao dan Xiao Fang kaget dan marah. Haha, kakekku berkata bahwa kita harus menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Ini disebut membuat pencapaian besar terlepas dari detail kecil. Petik 2, Lan Tianluo tertawa keras. Pada dasarnya saya telah menguasai prinsip formasi ini. Memang ada beberapa perbedaan dalam metode pembentukannya. Tapi itu saja. Petik 2, Pada saat ini, di luar lembah, kekuatan jiwa Ye Yunfei mempelajari formasi besar di depannya untuk jangka waktu tertentu, dan akhirnya menguasainya sepenuhnya, menunjukkan senyuman. Novel 9 Matahari, Bab 888, Anak muda, bagaimana, bisakah kamu menghancurkan formasi ini? Nenek moyang klan Yao berdiri di samping hari itu, menunggu dengan cemas. Melihat ekspresi Ye Yunfei, dia langsung bertanya, Tentu saja, aku akan masuk ke formasi terlebih dahulu untuk melihat-lihat. Kamu tunggu di luar, kata Ye Yunfei, bisakah itu benar-benar retak? Hebat, Tuhan punya mata, putriku akhirnya selamat. Baiklah, anak muda, aku akan menunggumu di luar. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, leluhur klan Tianyao tidak bisa menahan kegembiraannya, dan tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan. Ye Yunfei berdiri dan berjalan ke depan. Ham, ketika tubuh Ye Yunfei menyentuh tepi formasi, seluruh formasi sedikit bergetar. Namun, Ye Yunfei sudah mengetahui prinsip formasi besar ini dengan baik. Dengan gerak kaki yang aneh, dia mengambil beberapa langkah ke kiri, beberapa langkah ke kanan, beberapa langkah ke belakang, dan beberapa langkah ke depan. Dalam waktu singkat, dia melewati formasi dan memasuki di lembah. Lantian Luo, kamu bisa pergi, aku tidak ingin melihatmu. Putri Tianyao memalingkan muka dan berhenti menatap lantian Luo. Putri Tianyao, apakah kamu sangat membenciku? Mengapa kamu tidak mencobanya? Apakah kamu menyukaiku? Lantian Luo sangat marah. Tidak, mungkin, aku bisa menyukai pria manapun di dunia ini, tetapi aku tidak akan menyukaimu sendirian. Kamu benar-benar kecewa padamu. Putri Tianyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Huff, jangan lupa, aku satu-satunya pria di dunia yang bisa mengeluarkanmu dari kesulitan ini. Selain aku, tidak ada pria lain yang bisa melakukannya. Petik 2, Lantian Luo sangat marah sampai wajahnya berubah meraung. Lantian Luo, kamu terlalu percaya diri, kamu terlalu meremehkan pria di dunia. Mulai sekarang, jika ada pria yang bisa menyelamatkanku, aku bersedia menikah dengannya. Tapi, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Petik 2, Putri Tianyao berkata sambil mencibir, kamu, bagus, bagus, karena itu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2, Lantian Luo sangat marah dan meraung. Lantian Luo, apa yang kamu inginkan? Xiao Fang terkejut. Petik 2, haha, apa yang saya pikirkan? Selama bertahun-tahun, saya telah bersabar dan menahan mata dingin Anda. Saya pikir cepat atau lambat Anda akan mematuhi saya. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, Anda masih memiliki sikap ini. Anda telah benar-benar menghapus kesabaran saya. Petik 2, Lantian Luo tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, aku tidak akan memiliki temperamen yang baik denganmu. Saya dapat memontrol formasi ini di lembah sesuka hati, jadi, di lembah ini, apapun yang ingin saya lakukan untuk Anda, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lan, Tian Luo menunjukkan ekspresi ganas, dan berjalan menuju Putri Tianyao selangkah demi selangkah. Putri, ayo pergi. Petik 2, Xiao Fang menjadi pucat karena terkejut, dia tahu apa yang dikatakan Lan Tian Luo itu benar. Suara mendesing, baik Putri Tianyao dan Xiao Fang menunjukkan gerakan mereka dan mundur dengan sangat cepat. Sebagai suku Tianyao, gerakan mereka sangat cepat, dan mereka dapat menembus kehampaan kapan saja, datang dan pergi dengan bebas. Hei, dalam formasi ini adalah wilayahku, kamu tidak bisa melarikan diri. Kata Lan Tian Luo sambil mencibir. Saat berikutnya, Buming, sejumlah besar energi formasi menghancurkan Putri Yao dan Xiao Fang dari segala arah. Ah, Putri Tianyao dan Xiao Fang berteriak bersamaan, tubuh mereka tenggelam, terkurung di sana oleh energi formasi, tidak bisa bergerak sama sekali. Hei, lari, kenapa tidak lari? Putri Tianyao, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Aku menasihatimu, tunduk saja dengan patuh. Lan Tian Luo berjalan selangkah demi selangkah, dengan ekspresi ganas, dan berkata, Sambil mencibir, Xiao Fang, kita akan menjadi saudara perempuan di kehidupan selanjutnya. Pada saat ini, Putri Tianyao berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya masih tidak dapat bergerak sedikitpun, mengetahui di dalam hatinya bahwa dia tidak mungkin melarikan diri, dia menghela nafas dan berkata ke Xiao Fang. Putri, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Xiao Fang menjadi pucat karena terkejut setelah mendengar kata-kata Putri Tianyao. Sebagai Clan Tianyao, dia tahu bahwa Clan Tianyao memiliki teknik rahasia warisan yang merusak diri sendiri. Karena suku Tianyao sendiri adalah sejenis jamu yang sangat berharga, dan sering direbut oleh para ahli dunia. Begitu suku Tianyao menemukan bahwa tidak ada jalan keluar, mereka akan menggunakan teknik rahasia warisan untuk meledakan dan menghancurkan diri mereka sendiri. Xiao Fang, Kepolosanku tidak boleh dirusak oleh gangster seperti itu. Putri Tianyao menghela nafas pelan, Putri, aku akan mati bersamamu. Xiao Fang mengertakkan giginya dan berkata, Saat ini, maaf, siapa di antara kalian yang merupakan putri dari Clan Tianyao? Seorang pemuda berjalan dari kejauhan dengan tangan di belakang punggung. Hah, siapa dia? Tiba-tiba, Lantian Luo, Putri Tianyao, tiba-tiba muncul. temperamennya tidak sebaik itu. Saya adalah putri dari Clan Tianyao, Tuan muda, Anda adalah. Putri dari Clan Tianyao menatap kosong pada pria aneh di depannya dengan mata yang indah, dan menjawab, Leluhur dari Clan Tianyao Anda yang meminta saya untuk menyelamatkan Anda. Sekarang, ayo pergi, kata Ye Yunfei dengan ringan. Bagi Ye Yunfei, menyelamatkan putri ini dari Clan Tianyao hanyalah sebuah kesepakatan. Ye Yunfei hanya berharap untuk mengeluarkan putri ini secepat mungkin untuk menyelesaikan misinya. Leluhur yang memintamu untuk menyelamatkanku. Apakah leluhur baik-baik saja sekarang? Ketika sang putri mendengar ini, dia sangat terkejut dan bertanya, Patriark Anda sangat baik. Baiklah, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tanyakan kepada Patriark Anda perlahan setelah Anda keluar, jangan buang waktu, ayo keluar. Kata Ye Yunfei dengan tidak sabar. Tuan Muda, lembah ini ditutupi oleh formasi yang kuat, dan sangat sulit untuk keluar. Tuan Muda, Anda benar-benar masuk ke dalam formasi ini untuk menyelamatkan saya. Saya tidak bisa membalas kebaikan semacam ini. Tapi Tuan Muda, mudah bagi Anda untuk masuk, tetapi mungkin sulit untuk keluar. Tuan Muda, sayalah yang membuat Anda mendapat masalah. Kata putri dari Clan Tianyao, itu hanya formasi sisa. Jika aku ingin masuk, aku bisa masuk, dan aku bisa keluar secepat yang aku mau. Tidak akan sulit, oke? Kamu langsung keluar denganku. Titik, aku terburu-buru. Ye Yunfei mendesak. Nah, siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Sejujurnya, pada saat ini, Lan Tianluo akhirnya sadar kembali, dan, berteriak pada Ye Yunfei. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu tidak main-main denganku. Ye Yunfei menatap Lan Tianluo dengan dingin. Kamu, Lan Tianluo sangat marah. Mati, Lan Tianluo menginjak kakinya, mendesak formasi. Gemuruh. Segera, seluruh formasi mulai rusuh, dan energi yang kuat dari formasi membombardir Ye Yunfei dari segala arah. Tuanku, hati-hati. Putri Tianyao dan Xiao Fang berseru kaget. Novel 9 Matahari, Bab 889. Tanpa diduga, kamu juga tahu sedikit tentang formasi. Ye Yunfei mencibir, merentangkan kakinya dan menginjak salah satu formasi. Energi formasi yang tampak mengamuk seperti lautan badai di sekitarnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan situasinya menjadi tenang. Apa? Putri Tianyao dan Xiao Fang tertegun. Keduanya telah lama terperangkap dalam formasi ini, dan mereka sangat menyadari kengerian formasi besar ini. Namun, pemuda aneh di depannya menyelesaikannya dengan mudah. Formasi ini hanya bisa dikendalikan oleh kakek dan aku. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Pasti kebetulan, Xiao, Lan Tianluo sedikit terkejut. Kemudian, nak, pergilah ke neraka. Lan Tianluo meraung, terus bermain satu demi satu dengan kedua tangan, menghentakkan kedua kaki, seolah melakukan trik sulap. Booming, segera, seluruh formasi dilembah mulai rusuh, dan energi turbulen dari formasi terus menerus lahir dan mengalir menuju Ye Yunfei dari segala arah. Pengetahuan kecil, Ye Yunfei melihat teknik kontrol susunan Lan Tianluo dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Lan Tianluo ini memang memiliki beberapa keterampilan formasi, tetapi di mata Ye Yunfei, itu sangat kasar dan terbelakang, sederhana dan naif. Agar Ye Yunfei dapat mengontrol formasi ini, tidak perlu metode yang rumit untuk mengontrol formasi. Tapak, menghadapi gelombang energi dari formasi di sekelilingnya, Ye Yunfei masih saja merentangkan kakinya dan menginjak dengan ringan, terlihat tenang dan berangin. Dalam sekejap, semua energi formasi menghilang. Ternyata Tuan Muda juga mengerti formasi. Putri, Tianyao tidak bodoh. Pada saat ini, dia tidak dapat melihat bahwa pemuda di depannya juga mahir dalam formasi, dan tampaknya level formasi tidak buruk. Putri, Putra ini dikirim oleh Nenek Moyang kita untuk menyelamatkan kita. Keterampilan formasinya sangat kuat, kita diselamatkan. Si Ao Fang memeluk lengan Giyok Sang Putri, sangat bersemangat. Tidak mungkin, dia benar-benar bisa mengendalikan formasi ini. Ketakutan dan geram, Lan Tianluo mengaktifkan formasi beberapa kali berturut-turut, menyerang Ye Yunfei. Namun, setiap serangan, Ye Yunfei benar-benar menyelesaikannya dengan hentakan ringan, tampak sangat santai. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, Lan Tianluo tidak dapat menerima fakta di depannya, dan mundur lagi dan lagi, merasa sedikit tersesat. Yang selalu dia banggakan adalah kultivasi formasi. Tapi sekarang, meski dia tidak mau mengakuinya, dia bisa tahu bahwa anak yang tiba-tiba menerobos masuk di depannya memiliki tingkat formasi yang lebih baik daripada dia. Tidak, aku harus segera memberitahu kakek, dan biarkan kakek berurusan dengannya. Lan Tianluo diam-diam menghancurkan slip batu Giyok. Pada saat yang sama, di kedalaman area susunan kuno ini, di sebuah istana, apa Tianluo dalam masalah, dan lokasinya ada di area formasi ini. Bagaimana ini mungkin, formasi Tianluo setidaknya memiliki 5 atau 6 poin dari warisanku yang sebenarnya. Mengapa di area formasi ini, apakah kamu masih dalam masalah? Petik 2, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut setengah putih, wajah kurus, dan wajah agak seram duduk bersilah di istana, tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan ragu. Memanggil, saat berikutnya, lelaki tua itu melintas, bergegas keluar dari istana, dan berlari menuju lembah tempat Lan Tianluo berada. Pada saat ini, di lembah, sekarang, giliranku, Ye Yunfei berkata sambil mencibir setelah diserang beberapa kali oleh formasi Lan Tianluo. Sambil berbicara, Ye Yunfei merentangkan kakinya dan menginjak dengan ringan. Boom, energi dahsyat dari formasi lahir tiba-tiba, menabrak langit biru seperti tsunami. Berhenti, Lan Tianluo menjadi pucat karena ketakutan. Tangannya seperti kupu-kupu yang menusuk bunga, dan dia dengan cepat memainkan satu demi satu formula, menyatu dengan formasi di sekitarnya, dan pada saat yang sama menginjak kakinya terus-menerus, seolah-olah melompati seorang master, mencoba menghentikannya. Formasi Tapi itu tidak berhasil. Ledakan, energi formasi bergulir langsung mengenai Lan Tianluo, membuatnya terbang di tempat, menyemburkan darah dari mulutnya, dan akhirnya menghantam tanah jauh, tidak bisa bangun setelah berjuang. Hebat, Putri Tianyao dan Xiao Fang sangat gembira dan berteriak pada saat bersamaan. Ternyata level formasi Tuan Muda ini jauh lebih tinggi daripada Lan Tianluo. Kali ini, kita benar-benar terselamatkan. Putri Tianyao sangat bersemangat. Kamu, beraninya kamu menyakitiku. Tunggu, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anak laki-laki, kamu sudah mati. Petik 2, di kejauhan, Lan Tianluo terlempar begitu banyak tulang yang patah di sekujur tubuhnya, dan organ dalamnya terluka parah sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia menatap Ye Yunfei dengan mata kesal, dan berkata dengan gigi terkatuk. Tidak bagus, tanda seru. Putra ini, Lan Tianluo memiliki seorang kakek yang ahli dalam formasi, dan level formasinya sangat tinggi. Kamu menyakiti Lan Tianluo, kakeknya pasti mengetahuinya, dia akan segera datang. Setelah, mendengar kata-kata Lan Tianluo, Putri Tianyao mau tidak mau mengubah wajahnya, dan segera berkata kepada Ye Yunfei. Titik, Tuan Muda ini, kakek Lan Tianluo sangat ahli dalam keterampilan formasi. Kita harus melarikan diri sekarang. Bisakah Anda membawa kami keluar dari formasi ini? Petik 2, Xiao Fang juga kaget dan berkata, Tentu saja aku bisa mengeluarkanmu dari formasi ini, ini terlalu sederhana. Tapi, jangan khawatir, aku ingin bertemu kakeknya sebentar. Petik 2, Ye Yunfei tersenyum tipis, anak ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi, tapi dia sebenarnya ingin bertemu kakekku. Kamu akan segera menyesalinya, Petik 2, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Lan Tianluo diam-diam bersuka cita. Dalam benaknya, tingkat formasi kakek tidak terkalahkan, dan dia pasti bisa memberi pelajaran pada anak ini di depannya. Tuanku, sebaiknya kita pergi dengan cepat, kakek Lan Tianluo adalah master formasi sejati, dan dia mengatur formasi ini. Putri Tianyao berkata dengan cemas, Benar, Tuan muda, Anda harus mempercayai kami, jika Anda tidak pergi, akan terlambat. Xiao Fang juga cemas, formasi ini diatur oleh kakeknya. Ye Yunfei terkejut, Tahukah Anda, formasi besar di lembah ini sangat bagus, dan hanya bisa dipecahkan oleh salah satu master formasi terbaik di dunia seperti Ye Yunfei, butuh 10 tahun untuk memecahkannya. Bagaimana bisa seperti Ye Yunfei, yang bisa dengan mudah memecahkannya hanya dalam sekejap. Jika kakek Lan Tianluo dapat mengatur formasi yang begitu cemerlang, maka dia adalah ahli formasi yang sesungguhnya. Lan Tianluo yang memberi tahu kami, Tuan muda, ayo cepat pergi. Kalau tidak, akan terlambat. Putri Tianyao dan Xiao Fang terus mendesak, apakah kamu ingin melarikan diri sekarang, tapi sudah terlambat. Nak, jika kamu berani menyakiti cucuku, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan kamu akan menyesalinya. Pada saat ini, suara kebencian terdengar. Gemuruh, formasi di lembah juga mulai rusuh, sepertinya gempa besar telah terjadi di seluruh lembah. Haha, Nak, kakekku ada di sini. Kamu sudah selesai. Putri Tianyao, kamu jalan, aku telah mencoba yang terbaik untuk menyenangkanmu selama ini. Tetapi pada akhirnya, kamu benar-benar bersekongkol dengan seorang pesina untuk berurusan denganku. Kamu tunggu lihat, aku pasti akan menyiksamu. Pada saat ini, Lan Tianluo tertawa terbahak-bahak. Sudah berakhir, kakek Lan Tianluo ada di sini. Sekarang, kita, tidak bisa melarikan diri bahkan jika kita mau. Putri Tianyao dan Xiao Fang sangat ketakutan, menunjukkan keputusasaan. Novel 9 Matahari, Bab 890. Sebelum Putri Tianyao dan Xiao Fang selesai berbicara, seorang lelaki tua berbaju hitam dengan janggut dan rambut setengah putih muncul di samping Lan Tianluo. Tianluo, bagaimana kabarmu? Pria tua berbaju hitam itu melihat Lan Tianluo terbaring di tanah berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan segera membantu Lan Tianluo berdiri. Kakek, dialah yang memukul ikus seperti ini. Balaskan aku, bunuh dia. Tidak, membunuhnya secara langsung terlalu murah baginya. Sebelum dia mati, aku akan menyiksanya dengan kejam. Biarkan dia menyesal sepenuhnya menyinggung aku. Melihat kakek datang, Lan Tianluo segera mendapatkan kepercayaan diri, menunjuk Ye Yunfei dan berteriak putus asa. Tianluo, kamu minum Healing Daopil ini dulu. Penyembuhan adalah hal yang paling penting. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa lolos. Pria tua berbaju hitam mengeluarkan daodan dan memasukkannya ke mulut Lan Tianluo. Nah, kamu akan segera mengetahui bahwa menyakiti cucuku jelas merupakan hal paling bodoh dan menyesal yang pernah kamu lakukan dalam hidup. Ketika dia bangun, dia menatap Ye Yunfei dengan mata muram, dan mengucapkan kata demi kata. Terserah kamu, Ye Yunfei tersenyum tipis, dengan sedikit jijik. Nah, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa tertawa. Melihat sikap Ye Yunfei, lelaki tua itu tidak bisa menahan amarahnya. Boom, saat berikutnya, formasi besar di lembah itu benar-benar aktif. Tirai cahaya formasi besar naik, menutupi seluruh lembah. Boom, kemudian, satu demi satu pilar energi tebal keluar dari tirai cahaya formasi, mengarah ke Ye Yunfei. Sinar energi ini sangat banyak, dan kekuatannya menakutkan, menyebabkan ruang bergetar dan bergetar hebat kemanapun mereka lewat. Tuanku, hati-hati, Putri Tianyao dan Xiao Fang menjadi pucat. Yah, keterampilan formasimu memang lebih baik daripada cucumu. Tapi itu saja, petik 2, Ye Yunfei melirik keterampilan kontrol formasi pria tua berpakaian hitam itu, dan berkata dengan ringan. Suara itu jatuh, berhenti, Ye Yunfei bergegas maju, menginjak titik kunci dalam sekejap, dan berteriak keras. Langsung, balok energi susunan padat yang membombardir Ye Yunfei menghilang dalam sekejap. Bagaimana mungkin, melihat pemandangan ini, lelaki tua berbaju hitam itu tercengang. Awalnya, kupikir formasi ini diatur olehmu, tapi sekarang tampaknya dengan level formasimu, tidak mungkin mengatur formasi yang begitu cemerlang. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Titik, Nak, kamu terlalu gila. Pria tua berbaju hitam menjadi semakin marah setelah mendengar. Dengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Arerai, dia meraung keras, meremas formula dengan tangannya, dan mengaktifkan formasi lagi. Booming, seluruh formasi mulai bergetar hebat, berhenti. Namun, Ye Yunfei menghentakkan kakinya, dan formasi segera berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Nak, siapa kamu? Kenapa level formasimu begitu tinggi? Pria tua berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan ketakutan. Siapa aku? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena kalian berdua cucu berani menyerangku, maka aku tidak sopan. Sekarang, izinkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku mengendalikan formasi. Petik 2, Ye Yunfei mencibir, suara itu jatuh. Ye Yunfei menginjak kakinya, gemuruh. Seluruh formasi sedikit bergetar, dan kemudian, energi yang melonjak dari formasi, seperti lapisan gelombang yang bergolak, membombardir pria tua berbaju hitam dari segala arah. Pada saat ini, di bawah kendali Ye Yunfei, kekuatan terkuat dari formasi ini akhirnya ditampilkan. Seluruh lembah dipenuhi dengan atmosfer yang merusak. Antara langit dan bumi, energi susunan tak berujung benar-benar mengelilingi lelaki tua berpakaian hitam itu. Nah, kamu benar-benar dapat, membangkitkan kekuatan formasi ini sedemikian rupa. Pria tua berbaju hitam itu merasakan energi formasi dibombardir, dan wajahnya berubah secara dramatis. Dia akhirnya mengerti bahwa level formasi pemuda di depannya jauh lebih tinggi darinya. Nah, aku bisa membunuhmu bahkan jika aku tidak menggunakan formasi. Lelaki tua berbaju hitam itu meraum marah. Boom, tekanan spiritual yang agung mengalir keluar dari tubuhnya, dan mengalir ke segala arah untuk menahan energi formasi. Pria tua berbaju hitam ini adalah penguasa kerajaan. Sungguh, sayang sekali kekuatan formasi ini jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei sudah lama melihat bahwa lelaki tua berbaju hitam itu adalah penguasa kerajaan. Jika di lingkungan luar, Ye Yunfei mungkin masih sedikit takut, tapi di dalam formasi ini, Ye Yunfei sama sekali tidak takut. Karena, Ye Yunfei telah mempelajari formasi ini secara menyeluruh, dan dia dapat memanipulasinya sesuka hati. Boom, energi perkasa dari formasi terus menghantam lelaki tua berpakaian hitam itu dari segala arah. Pada awalnya, lelaki tua berbaju hitam itu hampir tidak bisa menolak. Namun, setelah beberapa saat, energi formasi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Puff, pria tua berbaju hitam itu tidak bisa lagi menahan energi formasi yang terjepit dari segala arah. Wajahnya memerah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Napasnya turun drastis, tampak sangat lamban. Boom, boom, ledakan. Kemudian, sosok lelaki tua berbaju hitam itu terbam terbalik dan membentur tanah. Kakek, lantian luo terkejut, dan bergegas membantu lelaki tua berbaju hitam itu. Uff, pria tua berbaju hitam itu memuntahkan beberapa suap darah lagi, lukanya sangat serius. Anak muda, kakek nenek kita yang salah kali ini. Ayo pergi. Petik 2, pria tua berbaju hitam itu tahu di dalam hatinya bahwa dia jelas bukan tandingan pemuda di depannya. Haha, tadi kamu terus berteriak bagaimana menghadapiku, tapi sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku, ingin mengusirku hanya dengan satu kata. Apakah ada hal yang begitu murah di dunia? Petik 2, Ye Yunfei tertawa keras, karena kita sudah mulai, masalah ini tidak bisa diselesaikan. Besiaplah untuk mati. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan membunuh. Boom, begitu kata-kata Ye Yunfei jatuh, formasi mulai bergetar lagi. Anak muda, tunggu, aku bisa menebusnya untukmu. Petik 2, pria tua berbaju hitam itu berteriak kaget. Memanggil, kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah bola hitam terbang keluar, melayang di depannya. Array Bats, Ye Yunfei melirik manik hitam itu dan berkata, itu benar, anak muda, kamu memang master formasi. Sekilas kamu bisa mengenali manik-manik formasi. Selama kamu bersedia untuk membiarkan kami, kakek dan cucu, manik formasi ini akan diberikan kepadamu. Salah satunya formasi manik-manik formasi yang sangat pintar, ketika menghadapi musuh, selama manik-manik formasi dibuang, formasi dapat segera diaktifkan untuk menjebak lawan. Baru saja, jika saya tidak terlalu meremehkan musuh dan membuang manik formasi ini lebih awal, Anda mungkin tidak dapat melukai saya. Anak muda, jika Anda harus membunuh kami, saya akan segera menghancurkan susunan ini. Petik 2, pria tua berbaju hitam itu berkata, terlalu murah untuk menukar dua nyawa dengan satu manik susunan. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan dingin, kamu, pria tua berbaju hitam itu terkejut. Huh, pria tua berbaju hitam itu sangat menentukan, dan dengan lambayan tangannya, dua manik-manik formasi hitam terbang keluar. Tiga manik-manik formasi, dua kehidupan, bagaimana? Petik 2, pria tua berbaju hitam itu berkata, tidak cukup. Ye Yunfei melirik ketiga manik formasi, menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, anak muda, aku tidak beruntung bertemu. Denganmu, pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin cincin luar angkasa berterbangan. Cincin interspatial ini mengandung sejumlah besar harta alam dan duniawi, yang masing-masing tak ternilai harganya. Di antaranya, ada sekumpulan obat suci dan pil suci, serta banyak herbal atribut kayu yang dibutuhkan Ye Yunfei. Karena kamu mahir dalam formasi, kamu harus memiliki banyak bahan formasi. Aku butuh banyak bahan formasi. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan selusin atau lebih cincin ruang angkasa, dan berkata, anak muda, kamu terlalu serakah. Pria tua berbaju hitam itu sedikit marah. Mengambil begitu banyak harta sudah membuat hatinya sakit. Ye Yunfei tidak berbicara, tetapi menatap lekat-lekat pada pria tua berbaju hitam itu. Oke, akhirnya, lelaki tua berbaju hitam itu mengertakkan gigi, melambaikan lengan bajunya, dan tiga cincin interspatial lagi terbang keluar. Ketiga cincin ruang angkasa ini mengandung sejumlah besar bahan formasi. Tidak apa-apa sekarang, barang-barang ini akan ditukar dengan nyawa kakek nenekmu. Ye Yunfei berkata, dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan tiga manik-manik susunan hitam dan semua cincin luar angkasa. Ayo pergi, Ye Yunfei berbalik, menggulung lengan bajunya, mengangkat putri Tianyao dan Xiao Fang, meregangkan tubuhnya, dan bergegas keluar dari lembah dalam sekejap. Tanpa diduga, ada anak muda dengan formasi tingkat tinggi di dunia. Sayangnya, saya sudah tua. Tianluo, ayo kembali, cedera kakek agak serius. Selanjutnya, akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun pergi kesembuhkan. Pria tua berbaju hitam itu memandang punggung Ye Yunfei yang pergi, menghela nafas pelan, lalu berbalik dengan lantian luo dan menghilang seketika. Putri, Xiao Fang, kamu akhirnya keluar. Sangat bagus. Petik 2, di luar lembah, leluhur klan Tianyao telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Ketika mereka tiba-tiba melihat Ye Yunfei berjalan keluar dengan putri Tianyao dan Xiao Fang, mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat bersemangat dan segera bergegas maju. Leluhur tua, tanda seru. Petik 2, putri Tianyao dan Xiao Fang juga sangat bersemangat saat melihat leluhur, dan segera bergegas maju. Ini masih area formasi kuno, dan kita masih berada di wilayah orang lain. Ayo kembali jika ada yang ingin kita katakan. Petik 2, kata Ye Yunfei, tidak buruk, ayo kembali dan bicara. Petik 2, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, leluhur Tianyao tidak bisa menahan keterkejutannya, dia sangat takut dengan area formasi kuno ini. Oleh karena itu, leluhur Tianyao menggunakan mana dan membawa Ye Yunfei, putri Tianyao, dan Xiao Fang kembali ke wilayah klan Tianyao. Setelah beberapa saat, dia kembali ke puncak gunung, di istana. Akhirnya kita pulang, kembali ke istana, putri Tianyao dan Xiao Fang akhirnya santai dan berseru kaget. bersambung.